Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kakak Konita Zahida Di video kali ini kita akan melihat kerajinan mozaik Sebelum ke videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe Berikut adalah alat dan bahan yang perlu kalian siapkan Tama-tama siapkan alat dan bahan yang sudah tertera di video tadi ya Sebelum memulai, beritahu pada anak warna apa yang akan diberikan pada mobilnya Warna kuning pada mobil, warna hitam pada ban, dan warna merah pada lampu Nah, ini saya memberi anak kesempatan untuk memilih lem yang inginkan Dan di sini saya mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara menempelnya Atau cara mengerjakan kegiatan mozaik tersebut Pertama, minta anak untuk memberi lem pada gambar yang ingin dimosaik Ditempeli potongan kertas Nah, setelah dilem, baru potongan kertas yang sudah disediakan Ditempel pada gambar Lakukan secara rapi ya Terima kasih telah menonton! Lakukan seperti di video ini ya Nah, ini tuh diratakan Kalau anak belum bisa meratakannya Boleh orang dewasa untuk membantunya meratakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, setelah bannya sudah diberi potongan kertas mozaik Sekarang bagian badan mobil diberi lem Kemudian ditempeli kertas berwarna kuning Bebas ya mau memilih kertas warna apa Di sini saya menggunakan warna kuning Karena saya lebih menyukai warna kuning Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, lakukan secara terus menerus Sampai semua bagian mobil tertutup Dengan potongan kertas Ini namanya mozaik ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!